Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Terlalu bersemangat, tim lawan malah jatuh tuh... where? kami menang... Hanya dengan menjaung semangat dan saling bekerja sama... Kami berhasil menjadi juara Mantap teman Tak hanya pemandangan indah Darapan pesisir dana lukawar ini Juga dianugerahi tanah yang subur Beragam jenis tanaman bernilai ekonomi tinggi Tumbuh dengan baik Seperti tomat misalnya Yuk teman ikut kami membantu kakak dan bibiku panen buah tomat Bibiku ini adalah petani yang hebat Bibi dan beberapa warga lainnya tekun dalam mengolah lahan persawahan Tak hanya untuk padi Tapi juga untuk menanam buah tomat Hasilnya ini dia Tanaman tomat berbuah setelah 3 bulan ditanam Panen kedua dan ketiga berselang kurang lebih 15 hari saja Itu artinya cukup sekali menanam Buah tomat bisa dipanen beberapa kali Teman bagi kami orang dayo Buah tomat menjadi salah satu bumbu yang sangat diperhitungkan Kurang lengkap rasanya Masakan khas dayo tanpa tomat Cecah dibuat dari bumbu dapur Seperti cabai, bawang merah, bawang putih, asam sui Serta jeruk nipis dan tomat Untuk menambah sensasi segar dan membuatnya mudah dihaluskan Buah tomat dibakarkan lebih dulu Nah semua bahan sudah siap Yuk kita mulai Catat ya Haluskan semua bumbu Dan jangan lupa tambahkan garam secukupnya Giling terus sampai lalu Tapi kakak punya ide bagus hari ini Kami mau menikmati Cecah bersama dengan tempe dan tahu goreng Kok kayaknya enak ya Daripada makin penasaran aku bantu pasang goreng secukupnya dulu Kami orang gayo mengenal beberapa jenis Cecah Misalnya Cecah rarata, Cecah bagi, dan Cecah rie Kalau ditanya aku paling suka Cecah tomat Selain karena rasanya yang segar Cecah tomat buatan kakak tidak terlalu pedas Aduh kasihan kamu Gus Sabar ya Kami akan membuatkan minuman hangat yang menyegarkan Ibuku bilang Zih atau akar alang-alang Punya khasiat yang menjarak Untuk menyembuhkan panas dalam Nah Untuk menambah semangat dan membuat badan jadi hangat Kami akan tambah gula aren Cara membuatnya gampang banget Irsan gula merah dan akar alang-alang direbus bersamaan Tunggulkan baben ini Supaya lebih cepat Kami harus menjaga api tidak sampai padam Nah Sudah beres nih Gus Ini Gus Diminum ya Perlahan babenmu pasti akan lebih hangat nanti Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya